Kepala Daerah Dan cenderung koruptif Sayangnya, pada 2015 Mahkamah Konstitusi mencabut aturan itu Dan memperbolehkan dinasti politik Mahkamah Konstitusi menilai Pasal itu bertentangan dengan Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Dimana tak boleh ada tindakan diskriminatif pada siapapun Termasuk seseorang yang memiliki hubungan darah Atau perkawinan dengan petahana Ironisnya, gugatan itu pertama kali diajukan Oleh Adnan Purita Iksan dan Aji Sumarno Adnan Purita sendiri Adalah bagian dari dinasti politik Yasin Limpo Di Sulawesi Selatan Adnan adalah anggota DPR di Sulawesi Selatan 2014-2019 Sekaligus putra Bupati Goa, Iksan Yasin Limpo Sedangkan Aji Sumarno Merupakan menantu dari Sahrir Wahab, Bupati Selayar Aji juga pernah mencalonkan diri Sebagai calon Bupati Selayar 2020 Namun gagal Pasca diperbolehkannya dinasti politik Oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015 Trend dinasti politik meningkat drastis Sepanjang 25 hingga 2014 Hanya ada 59 orang kandidat Yang bertalian dengan dinasti politik Namun pada 2015 2017 dan 2018 Menjadi 86 orang kandidat Dan bertambah menjadi 124 kandidat pada 2020 Problem utama dari dinasti politik Adalah tidak dibangun berdasarkan kompetensi dan kemampuan Berapa banyak dinasti politik Yang dibangun hanya berdasarkan cita orang tua Atau bermudal lama pendahulunya Ada tiga jenis dinasti politik yang berkembang di Indonesia Yaitu regenerasi, lintas kamar, dan lintas daerah Dinasih politik regenerasi Adalah di mana satu keluarga Memimpin sebuah daerah tanpa jeda Contoh paling nyata adalah Dinasih politik kediri Yang berlangsung selama hampir 20 tahun Bermula dari Sutrisno Yang menjabat sebagai Bupati Kediri selama dua periode Sejak tahun 1999 sampai 2009 Dilanjutkan oleh istrinya Harianti Yang juga menjabat Bupati Kediri selama dua periode Sejak tahun 2010 hingga 2021 Kasus yang sama juga terjadi di Probolinggo Dengan asan Aminuddin dan istrinya Puput Tantri Nasari Yang berkuasa selama 18 tahun Model dinasti politik yang lain adalah Politik rintas kamar atau cabang kekuasaan Model ini terjadi ketika kursi eksekutif dan legislatif Diduduki oleh kerabat dan keluarga Contohnya adalah dinasti politik Muhyiddin di Kalimantan Selatan Muhyiddin adalah Wakil Gubernur Kalsel 2021-2024 Anaknya, Carmilla Muhyiddin Menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan saat ini Mertua Carmilla, Suribno Sumas adalah juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Sedangkan suami Carmilla, Hari Wijaya Kini menjadi anggota DPRD Banjarmasin Jenis dinasti politik yang terakhir Yalah lintas daerah Yakni anggota sebuah keluarga Menguasai jabatan strategis di berbagai daerah Contoh jelasnya ada dinasti politik Joko Widodo Dimana anaknya Gibran Akabumi menjadi wali kota Solo Dan menantunya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan Fenomena dinasti politik di daerah Muncul seiring implementasi otonomi daerah sejak tahun 2001 Dan berkada langsung tahun 2005 Sejak saat itu Muncul para elit lokal dan raja-raja kecil Yang punya sumber daya baik ekonomi dan birokrasi Yang dengan mudah memenangkan kerabat dan keluarga Dalam konstelasi politik daerah Lantas, apakah dinasti politik itu salah? Secara sederhana Dinasti politik yang terbangun melalui proses yang demokratis Tidak melanggar hukum apapun Karena setiap warga negara berhak memilih dan dipilih Termasuk dalam politik Tidak ada hukum yang akan menyalahkan anak gubernur menjadi bupati Atau anak presiden menjadi gubernur Selama mereka memang memenangkan suara rakyat Tapi, ketika seorang keluarga dari pemimpin daerah Atau pusat yang maju Maka ia akan mendapatkan fasilitas Peluang dan dukungan yang lebih masif Yang berpengaruh pada kemenangan PDI Perjuangan akan menghadirkan sejumlah petinggi partai Sebagai juru kampanye putra pertama Presiden Joko Widodo Pada Pilkada Solo 2020 Yaitu Gibran Raka Buming Raka Yang berpasangan dengan Teguh Prakosa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani Ikut sebagai juru kampanye Gibran dan Teguh Dalam kasus Jokowi misalnya Dirinya bisa saja berkilah Ikut sertaan anak dan menantunya Dalam pemilihan kepala daerah Adalah hak warga negara Dan tak melanggar aturan Namun, tak bisa dipungkiri Ketika anak seorang presiden Mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah Mereka akan mendapatkan keuntungan Dan kemudahan dibandingkan kandidat yang lain Meski bukan sebuah larangan Namun adanya dinasti politik Bisa menjadi celah terjadinya Kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan Sudah banyak sekali contoh dinasti politik di Indonesia Yang akhirnya tercorek akibat kasus korupsi Sebut saja dinasti politik Ratu Atut Banten Dinasti politik Asin Limpo Hingga dinasti politik Asrun di Kendari Tak hanya itu Dinasti politik kerap melanggengkan Dan memanjutkan korupsi Yang sudah dilakukan oleh keluarga terdahulunya Sebut saja dinasti politik Probolinggo Dimana suami istri Sama-sama melakukan korupsi Atau dinasti politik Alex Nurdin di Sumatera Selatan Yang ayah dan anaknya Sama-sama melakukan korupsi Posisi strategis di pemerintahan Yang sudah lama diduduki keluarga Dan relasi kuat dengan partner politik Mengibatkan mudahnya mereka Untuk menambahkan dukungan Dan kendaraan politik Dalam percalonan diri Sebagai kepala atau wakil kepala daerah Strategi politik Seberdana kampanye yang begitu besar Serta dukungan dari para tokoh-tokoh penting Juga menjadi alasan Mengapa dinasti politik yang ada Begitu kuat dan sulit dikalahkan Partisipasi politik masyarakat Yang rendah dalam pilkada Juga menjadi tolak ukur betapa rendahnya kualitas demokrasi di Indonesia Kurangnya pemahaman masyarakat akan dinasti politik Dan politik uang yang begitu kencang di masa kampanye Membuat para kandidat yang bersama dinasti politik Melanggang bebas memenangkan kontestasi Maka Selama masyarakat hanya melihat citra dan bukan gagasan Dinasti politik Akan terus muncul dan dilanggangkan Sampai jumpa Salam Universe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih sudah menonton!